selamat menikmati Israel Adebayor ikut mengungkap prediksinya soal hasil pertarungan Robert Whittaker versus Hamzat Cimaev Robert Whittaker diketahui akan berhadapan dengan Hamzat Cimaev dalam duel di UFC 308 pada 26 Oktober 2024 waktu setempat Laga komain event ini pun menjadi salah satu yang menarik perhatian dari berbagai pihak termasuk Israel Adesanya Mantan jawara kelas menengah itu ikut memberikan prediksinya soal hasil laga tersebut Sebagai petarung yang pernah mengalahkan Whittaker Israel Adesanya menyatakan bahwa mantan lawannya itu bukanlah petarung yang bisa diremehkan Apalagi, di laga terakhirnya Whittaker berhasil membuat ikram alis care of Kaodiron di pertama dalam kurun waktu 1 menit 49 detik Adesanya pun merasa bahwa Whittaker akan keluar sebagai pemenang Walau akan tetap melewati badai perlawanan tidak mudah dari Cimaev I just think, again, Rob is just a guy not to be fucked with I mean, look at his last fight now, so hopefully people will remember who he is now So I think Rob will do it again, maybe not as early, definitely not as early, I don't think so I just think he'll catch him later on, but he has to weather the storm, man, he has to survive He has to survive until he can't And let me see, I'm gonna go I'm gonna go Rob I'm gonna go Rob with this one, with a late finish Round 4 Yeah, round 4 I'm gonna go Rob round 4, late finish Saya hanya berfikir bahwa Rob adalah seorang pria yang tidak boleh dipermainkan Lihatlah laga terakhirnya Semoga saja orang-orang akan mengingat siapa dia sekarang Saya kira Rob akan melakukannya lagi Tentu saja tidak secepat ini Saya rasa tidak Saya hanya berfikir ia akan menangkapnya nanti Tapi, dia harus melewati badai Dia harus bertahan sampai dia tidak bisa Saya akan mengunggulkan Rob dengan yang satu ini dengan penyelesaian akhir Round 4 Kata Adesanya Israel Adesanya Bukan satu-satunya yang memprediksi kemenangan Whitaker Petarung lain, Max Holloway juga memberikan prediksi serupa Walau tak memberikan prediksi tepat bagaimana dia menang Tapi Holloway memprediksi bahwa Whitaker lah yang akan menang Meski begitu Kebenaran prediksi pada pertarungan UFC itu baru akan terbukti di laga UFC 308 Malam minggu nanti Kemudian berita dari petarung UFC Si kelas menengah Hamzat Cimaev akan menjadi salah satu petarung yang berlagak di seri UFC 308 akhir pekan ini Hamzat Cimaev diketahui akan berhadapan dengan robot Whitaker pada UFC 308 yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober dini hari nanti Menjelang laga tersebut Hamzat Cimaev membuat klaim yang cukup mengejutkan Cimaev menyatakan bahwa dalam duel ini Ia senang dengan bayarannya Pasalnya Ia menerima bayaran lebih besar ketimbang para juara UFC Saya senang dengan uang Saya mendapatkan uang lebih dari juara manapun Uang tidak mengubah saya Orang-orang akan tetap sama Saya tetap rendah hati sebagaimana saya sebelumnya Kata Cimaev Meski begitu Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi kebenaran klaim Cimaev tersebut Pasalnya Tidak ada yang tahu pasti berapa bayaran para petarung Mengingat Itu adalah sesuatu yang tidak diungkap ke publik Terlepas dari klaimnya soal bayaran tinggi Cimaev tampak percedir menjelang duel menghadapi Whitaker Ia yakin bisa mengalahkan Whitaker dalam duel mereka nanti Siapa yang menghentikan takdown saya Tidak ada siapapun yang bisa Saya tidak berfikir pria ini akan berbeda Kamaru Usman dia adalah juara yang hebat dan dia mengalahkan siapapun Namun saya menjatuhkannya Saya mendominasi dalam beberapa ronde dengan mudah Apa yang akan berbeda dengan seorang atlet taekwondo atau karate Dia tahu bagaimana cara kalah Kami tidak tahu Jadi saya siap untuk meraih kemenangan Kata Cimaev Terlepas dari apapun komentarnya Ucapan Cimaev tentu baru bisa dibuktikan lewat duel mereka malam minggu nanti Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!